Selamat siang, shalom Bapak ibu, saudara-saudari Umat beriman yang dikasih Tuhan Baik yang mengikuti perayaan ekaristi Di mesbah adorasi ini Maupun umat saudara-saudari Yang mengikuti dari rumah, kantor Atau tempat dimana saja Anda berada saat ini Dalam kata pembukaan tadi Saya tidak bermaksud mengatakan dan menyembungkan diri Bahwa saya baru balik dari Jakarta Tidak bermaksud begitu Ada yang mungkin diantara kita Mungkin sudah berpuluh-puluh kali pulang balik Jakarta Kalau saya baru tiga kali Jadi kalau saya bilang tadi dalam kata pembukaan Saya baru balik dari Jakarta ini Pasti orang lain tertawa Lopes kok baru tiga kali, kok paling sombong Bapak ibu, saudara-saudari Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih Kalau saya mengatakan tadi bahwa kemarin Saya misa dan kotba Di Samadhi Klender Jakarta Timur Maka saya bilang Samadhi Pasti bapak ibu yang tidak pernah ke sana Pasti tidak tahu Samadhi itu apa, dimana, dan bagaimana Samadhi adalah pusat pastoral keuskupan Agung Jakarta Dan disitu ada tempat pelatihan, retret, lain sebagainya Ketika anda masuk pertama kali sebelum ke gerbang Sebelah kirinya itu ada papan kecil Yang malam-malam dia pun lampu menyala Tulis Samadhi Tapi kalau bapak ibu masuk pagi tentu hapus yang menyala Lampu mati Lalu ketika anda masuk sekitar ya Berapa meter begitu Ada juga papan yang sama Sejenis yang sama tapi besar sedikit Ada tulis Samadhi Lalu kalau anda buang Muka ke sebelah kanan anda Anda akan melihat papan nama di dinding Ketika anda masuk Pintu gerbang di muka Anda masuk ke pusat pastoral keuskupan Agung Jakarta Sebelah kiri ada tempat posat pam Dan ketika anda masuk Ada jalan lewat sebelah kiri Tembus belakang Ada juga sebelah kanan Anda bisa masuk Ketika anda masuk Anda akan berjumpa dengan ruang sekretariat Lalu di depan ruang sekretariat itu Ada akwarium besar Ada ikan banyak Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Hanya orang yang dari Samadhi Baru bisa menjelaskan secara mendetail Itu bagaimana situasi konkret Yang ada di pusat pastoral keuskupan Agung Jakarta itu Hanya orang dari sana Kalaupun bapak ibu saudara saudari mendengar penjelasan dan gambaran saya Tentang pusat pastoral keuskupan Agung Jakarta Samadhi itu Pasti saudara saudari berfantasi Oh ikan pasti warna kuning warna hitam warna ini Ada jenis banyak jenis ikan Pasti anda berfantasi Di akwarium besar itu Dan yang punya data akurat cuma lopes Karena saya baru dari sana Dalam injil hari ini Yesus mengatakan Aku akan melihat kamu lagi Artinya paling sederhana Yesus punya maksud Aku akan melihat kamu lagi Artinya ada peluang Setelah kenaikan Yesus kemarin yang kita rayakan Hari raya kenaikannya Maka ia akan kembali Maka dalam Yohanes bab 14 Ayat 1 sampai 14 Dijelaskan dalam ayat 1 sampai 4 Di rumah bapak banyak tempat tinggal Aku akan pergi menyiapkan tempat Setelah itu aku akan kembali Dan menghantar kamu ke tempat Dimana aku berada Kamu berada Kamu pun harus berada Artinya apa Yesus akan kembali Dan dia akan melihat kita kembali Tidak ada Orang yang bisa menjelaskan surga Selain Yesus bapak ibu Atau ada yang pernah pergi surga Kalau ada yang pernah bilang dia pernah pergi surga Saya lebih banyak jadi pastor Saya ikut dia Bayangkan dia sudah dari surga itu Jadi kita boleh cari di referensi sumber apa saja Adakah Nabi selain Yesus itu datang dari surga Adakah seorang Nabi selain Yesus itu datang dari surga Kalau ada Saya mau ikut Nabi itu Yesus itu adalah jalan Kebenaran dan hidup Yesus itu golden ticket Yesus itu tiket VVIP Untuk sampai kepada kehidupan kekal Barang siapa mau datang kepada Bapak Dia harus melalui aku Maka Yesus itu jalan Yesus itu tiket Maka kita bersyukur bahwa kita punya Yesus Kita punya guru Kita punya juru selamat Juru selamat yang dari surga Dia datang dari surga Dia kembali menyiapkan tempat Lalu dia datang kembali Dan mengantar kita supaya pergi ke tempat dimana dia berada Kita pun berada Maka untuk apa kita cari Tiket-tiket lain Untuk apa kita cari jalan-jalan lain Kalau kita punya Yesus adalah jalan Kebenaran dan hidup Novena Pentecostal hari pertama Ada tujuh karunia roh kudus Tapi bagi saya deh hari ini satu Roh hikmat Kita meminta roh hikmat hari ini Supaya kita secara hikmat Secara bijaksana Menyampaikan kepada anak-anak kita Suami kita Istri kita Anak-anak mantu kita Yang saat ini Perkahwinannya Ada digoncangkan dengan persoalan macam Teori Katakanlah kepada mereka Ini jalan ke surga bos Ini bukan jalan kaleng-kaleng Ini jalan papan atas Ini Yesus Yang tukar tiket itu Dengan apapun Karena kenyataan semua perjuangan kerja keras Dalam kehidupan saat ini Itu bukan tujuan Tapi itu adalah sarana Untuk membantu kita Menuju tujuan Yakni kehidupan kekal bersama Bapak Maka kalau ada sarana-sarana ini Yang dapat membuat kita Sehingga kita mau menggadai Tiket kita Atau menggadai Yesus kita Maka stop Itu bukan tujuan Itu cuma sarana Tujuannya itu surga Maka Marilah Bagi saudara-saudari Yang sementara Mengikuti perayaan Ekaristi ini Anak-anak muda Kalau kamu dapat pasangan Yang cantik sekali Ingat Lopes bilang hari ini Dipukai cantikan itu Batas 30 tahun Masuk 45 tahun Subabar Remeson Pokoknya subangka kiri Bangka kanan Bangka muka Bangka belakang Bangka atas Bangka bawas Semua bangka-bangka Apalagi kalau dia suka Muka bangka Yang dia pemamah mantu Yang muka bangka Maka pasti Tidak 30 tahun Baru anak pertama saja Duh Suseng taulai Murunef kukla Apalagi Pamalas rebondi Jadi Bapak ibu Saudara-saudari Anak-anak muda OMK Apakah Hanya karena dia Kamu Menggadai Yesusmu Hanya karena Kuk cinta sama dia Yang nanti 25 tahun Babar Remeson Nanti Kalau besok Lusa di Subabar Remeson Di Sulumpu Di Sutua Kuk datang kembali Di Pastor Lopes Pastor Lopes Tidak usah menyesal Aduh Sesalah sekali Sambil menamu Wang Yang meraskeno Matong Jangan sampai cinta Bagi pemudi Pemudi Cewek-cewek OMK Orang muda Orang muda Katolik Di Kuskupan Amboina Ini banyak Jadi Jangan Kuk gadai Kuk punya Cinta Terhadap Yesus itu Hanya gara-gara Kuk cinta Kuk calon Yang ya tampan Punya mobil Punya motor Laki-laki gaga Pasung Bela tengah Kayak Pastor Lopes Bela pinggir Tampan Ya Karena Bapak Mama Pikir-pikir Susah Kuk putuskan Ya sudahlah Betul gak ada Yesus Betul ikut dia Ikut baik-baik Saya pastikan Yang 45 tahun Kuk pasangan itu Dia pun gigi Suompong Dia pun kaki Sustruk Dia pun lutut Goyang Namu wangi Dapas Sudah Kupu laki Yang lutut Goyang Dan gigi Ompong Bayangkan Gara-gara Laki-laki Gigi Ompong Lutut Goyang Kuk gade Kupu tiket Itu Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terkasih Mengakhiri Rendungan saya Saya tidak Bermaksud Untuk Mengatakan Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari Umat Bahwa Kita harus Seradikal Itu Kita harus Mengimani Yesus Sampai Seradikal Tidak Tidak Saya tidak Bermaksud Tapi saya Mengatakan Bahwa Yesus Itu Dari Surga Dan Hanya Orang Yang dapat Menjelaskan Surga Itu Kalau Orang Yang berasal Dari Surga Maka Ini Yesus Supilang Sama Ketong Di rumah Bapak Banyak Tempat Tinggal Di Dari Sana Maka Dia akan Kembali Kesana Menyediakan Tempat Bapak Ibu Saudara Saudari Luar Biasa Ketong Yesus Mau Apalai Jadi Lopez Ini Bodoh Sekali Kalau Lopez Jadi Pastor Ada Tiket Bye Bye Besok Usah Mungkin Saya Masuk Surga Tapi Barangkali Di Samping Surga Karena Main Mata Banyak Ya Sangat Apa Yang Penting Lopes Tidak Menggadai Golden Tiket Mencintai Yesus Maka Marilah Saudara Saudari Banggal Anda Punya Yesus Dalam Kehidupan Apapun Datanglah Kepada Yesus Yesus Mengutus Penggantinya Yakni Roh Kudus Sepuluh Hari Setelah Kenaikannya Yang Kita Rayakan Pada Hari Minggu Pentecost Nanti Maka Marilah Kita Berdoa Kita Mengikuti Novena Pentecost Ini Dengan Hati Yang Penuh Gembira Bahwa Anda Saya Dan Kita Semua Yang Mengikuti Novena Ini Tidak Sia Sia Karena Kita Mengikuti Yesus Yang Kita Imani Sebagai Golden Tiket Amen Tidak